selamat menikmati berharap agar Bapak Prabowo Subianto bisa mengangkat para honorer dan juga P3K menjadi PNS karena hal ini sempat disampaikan oleh Pak Prabowo di dua pilpres sebelumnya gitu ya jadi Bapak Prabowo menjanjikan akan mengangkat honorer menjadi PNS karena tentunya jika para honorer bisa diangkat menjadi PNS kesejahteraan mereka akan terjamin gitu ya dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah ASN P3K ini meyakini bahwa Bapak Prabowo memiliki sifat patriotik gitu ya karena beliau adalah pensiunan TNI yang harapannya dengan sifat patriotik ini beliau tidak lupa dengan janji-janjinya yang salah satunya adalah mengangkat para honorer dan juga P3K menjadi PNS karena Ketua DPW ASN P3K ini masih menganggap bahwa setelah diangkat menjadi P3K ternyata masih ada kesenjangan gitu ya antara P3K dan PNS dan untuk lebih jelasnya mengenai hal ini kali ini kita akan coba lihat beritanya ya langsung saja bagi yang penasaran simak terus oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pengangkatan honorer dan P3K menjadi PNS yang bakal jadi kado terindah dari Pak Prabowo gitu ya diberitakan oleh jpnen.com judulnya pengangkatan honorer dan P3K menjadi PNS bakal jadi kado terindah untuk Prabowo kita coba bacakan ya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aparatur Sipil Negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2002 Provinsi Rio Eko Wibowo mengatakan sudah saatnya P3K dan honorer diangkat menjadi PNS pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi momentum terbaru untuk menuju hal tersebut Eko Wibowo mengatakan bahwa pengalihan status honorer dan P3K menjadi PNS tersebut akan menjadi kado terindah untuk Prabowo Subianto Dua kali pilpres, Pak Prabowo sebagai capres menjanjikan akan mengangkat honorer menjadi PNS sayangnya beliau kalah dan sekarang di pilpres ketiga sebagai capres menang telak sehingga bisa menunaikan janji kepada rakyat kecil termasuk honorer kata Eko Wibowo panggilan akrab Eko Wibowo kepada JPNN.com Rabu 16 Oktober 2024 Pak Eko Wibowo optimis jika patriotik Prabowo akan membuatnya ingat akan janji-janjinya kepada rakyat kecil peningkatan status honorer dan P3K menjadi PNS hanya bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto pesan kami kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengangkat guru dan tendik baik honorer maupun P3K menjadi PNS hanya Pak Prabowo yang bisa membuat kesejahteraan kami terjamin dengan baik kata dia dia mencontohkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bisa mengangkat 1 juta honorer menjadi PNS perbedaan yang mencolok terjadi di era Presiden Joko Widodo honorer diangkat P3K yang mirip honorer Ketua DPW Solidaritas Nasional Wiata Bakti Indonesia Tendik Provinsi Rio ini menambahkan bahwa sejak diangkat P3K masih banyak ketidakadilan yang dirasakan mereka dia mencontohkan misalnya dalam soal karir jabatan hingga TPP yang tidak sama dengan PNS kami sudah kompeten dalam hal pendidikan seharusnya kami bisa berkarir dari fungsional ke struktural dinas pendidikan mengisi jabatan strategis dan lainnya ujar Ekowi yang juga ketua DPW Aliansi Honorar Nasional Rio Ekowi berharap Prabowo bisa menghapus administrasi yang melekat kepada guru sejak diterapkan kurikulum merdeka seperti aplikasi PMM kemudian juga menghapus syarat untuk menjadi kepala sekolah harus guru penggerak itu menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan guru karena sebagian guru punya kompetensi bagus berlatar belakang pengalaman organisasi kata tokoh muda pendidikan Riau ini ya jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan harapan dari ketua Dewan Pimpinan Wilayah ASN P3K di Provinsi Rio yaitu Bapak Eko Wibowo agar Pak Prabowo bisa mengangkat honorar dan P3K menjadi PNS gitu ya karena untuk P3K sendiri walaupun sudah menjadi ASN tetapi anggapannya masih apa ya terjadi kesenjangan gitu ya sehingga para P3K juga ingin agar mereka bisa diangkat menjadi PNS kita tunggu ya apakah yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo apakah aspirasi dari Bapak Eko Wibowo ini akan terrealisasi atau tidak kita tunggu setelah pelantikan Pak Prabowo nanti jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih